Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akang Dalam kesempatan kali ini Akang akan kembali bercerita Tentang Abu Nawas Namun kali ini Akang bercerita Pada saat Abu Nawas di masa kecil Sebelum kita Berlanjut menyimak kisah ini Akang mohon Lakukan satu hal yang gratis Yaitu subscribe Mudah-mudahan satu hal yang gratis ini Menjadi nilai terbaik Serta mendorong support Untuk Akang selalu senantiasa Menginspirasi Tentang kisah-kisah Dan video-video yang lainnya Di channel ini Let's go kita Simak kisahnya Pada suatu hari Abu Nawas Ketika pada saat masih kecil Dia Bangun pagi Dan Berolahraga di depan rumahnya Tidak lama kemudian Keluarlah ibunya Dari dalam rumah Dan memanggil beliau Abu Nawas Kesini nak Ya ibu Benda hampir ibunya Abu Nawas Ada apa ibu? Kemudian ibunya berkata Anakku Ibu Akan pergi Hari ini Kamu Jangan pergi kemana-mana Dari rumah Kamu harus tetap Stand by Bila perlu Kamu jagain pintu Di rumah Ya Jangan kemana-mana Takut ada sesuatu Yang tidak kita inginkan Terjadi di rumah kita Karena memang Abu Nawas Anak yang baik Dia Mengiakkan dan menerima Kesan serta amanat Dari ibunya Baik ibu Abu tidak akan kemana-mana Pasti Abu di rumah Baik Kalau begitu Ibu berangkat dulu Ya Ya ibu Berangkatlah ibunya Abu Nawas Untuk berkegiatan Di luar rumah Dan Abu Nawas Dari sejak ibunya berangkat Dia duduk Tepat berada Di depan Pintu rumahnya Dia betul-betul Menjagain pintu rumahnya Sampai siang Dia masih duduk Di tempat itu Dan dia Tergumam Di dalam hatinya Lama juga Ibu Ya pergi Saya disuruh Menjagain pintu ini Dari pagi Sampai siang Nah Tidak lama kemudian Tiba lah Pamannya Abu Nawas Dari kampung sebelah Assalamualaikum Abu Nawas Menjawab Waalaikumsalam Eh paman Paman Main Iya Abu Saya Datang kesini Mau Mengabarkan Kepada ibumu Mana Ada ibumu Ibu sedang keluar Paman Aduh Emang mau Ngabarin apa Paman Sebenarnya Paman ingin Memberitahu Bahwa nanti Sore Sebelum magrib Paman Paman Berserta keluarga Akan Bersiraturohim Kesini Nah Untuk itu Agar ada Persiapan Paman Memberitahu dulu Kepada ibu Kamu Ternyata ibu Kamu Sedang keluar rumah Kalau begitu Ya sudah Ya sudah Abunawas Kalau begitu Paman Mau pulang dulu Nanti sore Paman pasti Datang Sini Beserta keluarga Sampaikan Jangan lupa Abunawas Ya Ya paman Assalamualaikum Waalaikumsalam Balilah Paman Pulang Rumahnya Ke kampung Sebelah Ini Abunawas Yang mendapatkan Amanat Dari Pamannya Bingung Dia Waduh Mana ibu Belum pulang Lagi Paman Menyampaikan Amanat Harus Disampaikan Abunawas Ibu Bahwa Nanti sore Paman Sama keluarga Mau kesini Kalau ibu Belum pulang Juga Nanti Siapa Yang Masak Siapa Yang Menyiapin Tempat Tempat Ini Aduh Bingung Gimana Ya Saya Harus Nyari Ibu Harus Buru-buru Dikabarin Ibu Ini Biar Nggak Terlalu Lepot Nanti Tapi Ibu Suruh Ngejagain Pintu Ini Aduh Ternyata Pada saat Kondisi Kebingungan Seperti Itu Keluarlah Kecerdikan Abunawas Memang Ternyata Abunawas Itu Cetik Dari Sejak Kecil Kalau Begitu Saya Bukain Aja Pintunya Abunawas Jadi Obeng Linggis Pintu Dia Bongkar Dibuka Setelah Dibuka Itu Pintu Dia Pangbul Dia Bawa Bawa Kemana Sambil Nyari Ibunya Wah Saya Harus Nyari Ibu Ini Karena Ada Pesan Dari Pak Aman Ayo Pintu Kamu Harus Ikut Karena Kamu Harus Dijagain Nama 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 Saya Kita Nyari Ibu Bareng Bareng Di Angkat Pintu Di Panggul Lari Lari Abunawas Ya Seponten Kan Orang Orang Ngeliat Itu Si Abunawas Kecil Kenapa Dia Manggul Manggul Pintu Itu Ibu Ibu Dimana Ibu Ibu Dimana Nanti Lama Kemudian Ketemulah Sama Ibunya Di Abunawas Langsung Menghampiri Ibunya Abunawas Kamu Mau Kemana Ibu Oh Ya Ibu Maaf Keduk Kaling Pintu Ini Ya Abu Abu Nyari Ibu Buru Buru Karena Ada Pesan Dari Paman Pesan Apa Nanti Sore Paman Mau Datang Ke Rumah Sama Keluarga Nah Untuk Itu Abu Nyari Ibu Buru Buru Biar Nanti Ibu Pulang Gak Terlalu Sore Kan Harus Rapi Rapi Dan Harus Masak Di Rumah Iya Abu Nawas Tapi Ini Kok Kamu Bawa Bawa Pintu Pintu Siapa Yang Kamu Bawa Pintu Rumah Bu Kamu Bawa Pintu Rumah Kan Ibu Pesan Tadi Pagi Abu Harus Ngejagain Pintu Nah Tadi Siang Paman Almanat Sama Abu Agar Menyampaikan Amanat Pada Ibu Karena Keluarga Musudat Terrohim Ke rumah Makanya Abu Membuka Pintu Ini Biar Tetap Abu Bisa Ngejaga Pintu Ini Karena Amanat Dari Ibu Tapi Pesan Dari Paman Juga Harus Sampaikan Nama Ibu Jadi Abu Bawa Bawa Pintu Terrohim Pesan Aduh Abu Nawa Sampai Benar Benar Kita Ambil Hidmat Dari Kisah Ini Bahwa Kejujuran Itu Memang Harus Kita Lakukan Dan Kebenaran Itu Adalah Sesuatu Yang Baik Untuk Kita Lakukan Dalam Kehidupan Tetapi Benar Kata Kita Ternyata Belum Tentu Benar Kata Orang Dan Melakukan Sesuatu Dengan Cerobot Tanpa Memikirkan Dampak Daripada Sesuatu Yang Kita Lakukan Itu Akan Menuhi Patal Juga Pada Kita Contohnya Apa Yang Dilakukan Oleh Abu Nawas Kecil Itu Adalah Satu Hal Yang Sangat Benar Bahwa Dia Menjaga Amanat Dari Ibunya Dan Dia Menyampaikan Pesan Dari Pamannya Ada Yang Harus Kita Perhatikan Disini Dia Ketika Menyampaikan Pesan Temannya Kepada Ibunya Dan Harus Menjaga Pintu Rumah Amanat Dari Ibunya Semuanya Dia Lakukan Yang Kurang Adalah Bahwa Abu Nawas Telah Merusak Pintu Itu Nah Jadi Kebenaran Itu Harus Selalu Kita Lakukan Tapi Jangan Lupa Bahwa Di Dalam Kebenaran Itu Pasti Akan Ada Ujian Dan Cobaan Yaitu Pandangan Yang Lain Dari Orang -orang Di Seperti Yakinnya Abu Nawas Ketika Dia Tetap Menjaga Pintu Dan Harus Menyampaikan Pesan Kepada Ibunya Keduanya Tetap Dia Laksanakan Karena Yang Menilai Kebenaran Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Semoga Kita Dapat Belajar Dari Kisah Ini Menjadi Orang Yang Jujur Dan Orang Yang Benar Dalam Menerima Amanat Dan Menyampaikan Pesan Sampai Jumpa Di Kisah Yang